tes terbang merpati di pasar ketika di lob deket CC nya lumayan kenceng ketika dicobain lagi di lob lumayan jauh diterbangin merpatinya itu malah bablas terbang hilang entah kemana weh yang bener aja rugi dong udah lama banget kan kagak pernah main ke pasar merpati lagi well hari ini tuh tepat hari minggu aku sengaja nyempetin buat main ke pasar merpati lagi dong hitung-hitung jalan-jalan nanti kalau nemu merpati yang bagus kita beli dong pas baru sampai di pasar merpatinya dari jauh juga udah kelihatan rame banget wih mantap jadi gagah pake lama langsung aku samperin salah satu penjual merpati yang ada di pasar ini well ini tuh di pasar mingguan ya lokasinya di sidarja tepatnya di cilacap barat nah buat temen-temen yang mau beli merpati bisa datang kesini buat di penjual merpati yang pertama aku itu langsung naksir sama merpati warna metris yang satu ini matanya mata merah asem dong dari bulular pegangan postur badan merpati yang satu ini tuh kayaknya lumayan bagus cuma badannya itu agak kurusan maklumlah ini tuh kan merpati pasar well kebetulan juga posisinya itu lagi giring keket gimana kalau nanti kita cobain buat dilop-lop deket kalian setuju kan wih mantap kalau dilihat dari bulular atau bulu terbangnya ini merpati yang satu ini tuh umurnya masih muda baru pilih kerampas well biar kagak penasaran mending langsung kita cobain buat dilop-lop deket well dari percobaan pertama dilop deket ini buat ukuran merpati pasar merpati yang satu ini tuh udah lumayan bagus dong selain merpetinya ganteng bersih merpetinya ini tepat ke betinannya terus juga perkiraan aku merpati yang satu ini paling-paling harganya cuma 70 ribu tapi pas aku tanyain harga merpati yang satu ini ke penjual atau ke pedagang merpetinya ternyata harga merpeti yang satu ini tuh minta 120 ribu wah kalau spek kayak gini 120 ribu itu termasuk mahal terus juga berhubung masih penasaran jadi ini bakalan dicobain buat dilop lagi kali ini tuh yang ngelop temen aku well pas dilop kedua kalinya kelihatan kan merpetinya itu bisa tepat ke betina cuma kalau spek kayak gini paling-paling menurut aku sekitar 70 ribu pasarannya well perlu digaris bawahi ya ini tuh buat kelas merpati pasar terus juga beda lokasi beda harga well kalau di tempat aku merpati spek kayak gini gireng keket pasarannya 70 ribu dong kagak tau kalau di tempat kalian kalau penjualnya minta harga mahal itu udah biasa dong namanya juga manajemen penjualan prinsipnya yang penting antara penjual dan pembeli itu sama-sama suka mau harga berapapun jadi well setelah aku cobain merpati yang satu ini buat dilop beberapa kali terus coba nego ke penjualnya ternyata penjualnya itu kekeh minta 100 ribu well yang tadinya 120 ribu sempet aku tinggalin buat lihat merpati-merpati yang lainnya well disini tuh ada merpati hitam telampit yang lagi dicobain buat dilop-lop deket buat merpati yang satu ini kita pantau dulu ya tapi pas dilop ini merpatinya itu keliatan biasa aja sih tapi pas aku lagi fokus buat pantau merpati yang satu ini tau-tau aku itu dipanggil sama penjual merpati yang pertama well katanya buat merpati yang pertama kita cobain yang warna metris ini kalau mau 70 ribu sekarang dikasihin wah lucu banget kan tadi aja minta 120 ribu giliran ditinggal pergi sekarang 70 ribu dikasihin wih mantap banget nah gitu dong jadi langsung aku bayar kan berhubung aku itu masih mau nyari merpati yang lain jadi merpatinya ini aku titipin ke penjual merpatinya biar kagak ribet bawahnya well kita pilih-pilih lagi ya kita balik lagi ke merpati yang hitam telampit ini posisinya lagi giring keket tadi juga sempet dilop-lop deket sama orang lain well berhubung penasaran sama aku langsung dipegang pas aku pegang dari perawakan sama postur badan merpati yang satu ini tuh masih kurus banget terus juga bagian bulular atau sayap kanan kirinya ini tuh kagak seimbang pas bagian copot bulunya itu kagak sama tapi bukan berarti kalau merpati yang satu ini tuh jelek well cuma proses buat latihnya itu mungkin bakalan membutuhkan waktu yang lebih lama soalnya kalau dari segi subit udang merpati yang satu ini tuh punya shoot yang panjang terus kalau dari segi paruh bola mata sama bentuk kepala merpati yang satu ini tergolong merpati yang punya ciri-ciri merpati cerdas oke lanjut ke penjual merpati yang berikutnya ya nah pas di penjual merpati yang satu ini aku itu lihat merpati warna blorok tapi kayaknya lesu banget ya beda kayak merpati yang warna gambir ini well warna yang coklat gambir ini tuh giringnya badass banget wih mantap jadi kagak pake basa-basi lagi langsung kita cobain sama penjualnya well kita lop-lop deket kayak gimana merpatinya pas baru di lop-lopan pertama ini merpatinya udah keliatan kenceng mantap kan buat yang warna kelabu silver juga ini keliatan kenceng well tapi aku itu masih feeling sama merpati yang warna gambir ini cuma sayangnya bulunya itu sekarang posisinya bulu 6 dong mungkin copot satu lagi merpatinya itu bakalan mabung bakalan rontok bulunya buat penjual merpati yang satu ini tuh semangat banget baru juga dilop ini dilop lagi dong kali ini tuh dilopnya barengan pas turun yang warna gambir coklat ini paling kenceng dong wih mantap banget aku kira bakalan udahan tapi malah sekarang diterbangin dan akhirnya merpetinya itu terbang tinggi banget muter kagak tau entah kemana padahal tadinya bakalan aku bayarin tapi pas dicobain terbang kayak gini malah muter kagak kepantau yang bener aja rugi dong penjual merpatinya soalnya pas ditungguin yang balik itu cuma satu merpati well tapi jujur aja ini yang lepas itu bukan aku bukan aku yang nerbangin selamat menikmati